Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi seluruh biasa youtuber atau subscribe Selamat pagi seluruh biasa Sungguh satu kehormatan bagi saya sebagai keluarga besar Sokolimo TV Dimana sudah dua kali sebetulnya podcast Nah yang kemarin itu yang Sokol Sokolimo Yang ini ijo ijo itu sebetulnya di tempatnya studionya guru kami Yaitu Gusto Radu dan Sarah Sokot Yaitu di studio Asapogit TV Dan untuk kali ini walaupun niat dari awal dari rumah Adalah kita hanya untuk bersiap menghormi kepada beliau Bersama Ustaz Alip dan rombongannya Untuk berkonsultasi dan berkonsolidasi acara di malam Jumat besok Namun satu anugerah bagi saya kepada khususnya Dimana di sesi-sesi akhir perjalanan mudol kita Buru kami Gusto Radu menawarkan untuk podcast Jadi untuk yang kedua kalinya kita podcast di Sokolimo Dan untuk kali ini saya akan berbincang-bincang dan berbicara tentang Ya seperti yang biasa saya sampaikan kebutuhan Terima kasih telah menonton YouTube dan Mbah Google Yaitu konten Begal Jadi Sokolimo punya konten Begal Tergabung dengan Al-Bargadi Oleh karena itu misteri-bis kali ini Atau tamu yang saya akan wawancarai kali ini adalah Sebetulnya saya pernah podcast dengan beliau Karena itu cuma tidak bisa ditayangkan di YouTube Karena memang editornya tidak ada Itu seru saja Maka pada saat ketika Guru Kamil Suara Habib menawarkan Podcast saya berpikiran Inilah mungkin jalannya Inilah yang dikatakan tidak ada yang sia-sia bagi kita Ketika Allah menciptakan sesuatu Dulu ketika saya podcast dengan beliau Pertama yang akan saya tampilkan sebetulnya podcast beliau Karena perjalanan saya itu Sama dan dekat dengan beliau juga Maka ketika editornya tidak ada Kita tidak bisa menampilkan Ternyata harus takdirnya di studio Guru Kame Bahkan kalian bukan studio lagi Ini ruang tamu yang biasa kita ngobrol Biar sebab kita Tentang langit pisah kutu keluar ke cucu Dengan beliau setiap melalui Habisnya di malam minggu Di tempat ini kita ngobrol Jadi sungguh anugrah bagi saya Dua kali kesempatan Bahkan bukan hanya podcast di tempat beliau Kita dibawain Semuanya oleh beliau dipasangin Sempatan di editin Bapak-bapaknya Yang bikin saya malu Bukan malu Bapak punya malu sebetulnya Hahahaha Tapi inilah kemudahan Untuk memberi kesempatan Untuk podcast di tempat Fasilitasnya beliau Karena sebaliknya Fasilitas lengkap kayak gini Oke biar tidak bertolak-tolak Kamu kali ini atau Siapa yang akan saya wajar Sedikit akan saya beri Tolong untuk penantar Dulu ketika saya di Apa ya Ditangan oleh Ibu Surahabil Di Ibu Wakarta Setelah acaranya Ustaz Ayu Hajatan Maka sering bener-bener Janya waktu Saya ini adalah Masih berposisi Di tempat Kontrakan Atau Di Ya Di rumah petak Bersama Ajat pada waktu itu Yang Apa ya Bersama saya Dan di tempatnya itu Dekat dengan beliau Maka mau tidak mau Kemana-mana saya dengan beliau Artinya Di perjalanan awal Perjalanan awal Sampai-sampai Beliau yang awal Saya kenal ini Masih minum Jujur saja Beliau masih mabok Beliau masih minum Bahkan pernah sebut Ketika saya mau Perjalanan ngaji Beliau lagi minum Dan beliau pun Penginggiput Gitu Ini yang saya hikmah Oh ternyata takbirnya Allah Kalau orang yang habis mabok pun Gitu Kalau memang takbirnya Ya ngaji Maka ini perjalanan awal Segini tidak perjalanan awal Nanti lengkapnya kita Tanya-tanya beliau Beliau Ngimamin Menambil juga Bahkan di sekolah Beliau jadi Baking saya juga Sekarang Nah Artinya Ternyata Kalau memang sudah tertanam Ya ini tidak seperti itu Bahkan nama beliau pun Ditambah oleh Abah Yahya itu Ada nama Akhirnya Jadi Aino Yakin Mungkin sebagian Komersi sudah pada Paham Baru mendengar Aino Yakin itu siapa Mereka itu Langsung saja kita Tanya-tanya Dan kita berbincang-bincang Maupun secara singkat Karena ini memang Di ruang Tahunnya Guru Tami Kita Samitna Watok Terhadap Utyo Memang ada keuntungan juga Buat saya yang punya kontin itu Hahaha Waalaikumsalam 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 Untuk lebih lengkapnya Silakan Berkenalan Dengan Pemirsa Youtuber Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Sebelumnya Saya akan Mengenangkan Nama saya Pastinya Wilianto Waktu itu Saya lahir di Anas Deklok Tawan Di Kampung Kata Arab Waktu dulu Saya Sebelum masuk Islam Oh berarti Beliau ini Muhalaf ya Dulunya itu Agamanya muslim ya Iya Lalu Masuk Islam itu Setelah besar Atau gimana Agamanya Agamanya Dulu Agamanya Protestan Oh protestan Iya Waktu saya kecil Itu Di Kampung Matam Saya Boleh Cerita Boleh Makanya Adi undang Saya harus cerita Kalau tidak cerita Ngapain Saya Punya Adik Lima Waktu dulu Kan Sekolah Adik Dulu Adik 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 Suka Belajar ngaji Saya Enggak Tapi Kenapa Setelah Dewasa Yang Saya Tadinya Protesta Kok Rasanya Masuk Islam Sedangkan Adik Saya Yang Belajar ngaji Yang Belajar Kaji Waktu Jadi Belajar Agama Masanya Masih 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 Alhamdulillah Ada Buddha Kristen Bahkan Alhamdulillah Ada adik saya yang masuk ke Islam Waktu Pertama kali saya masuk ke Islam itu Di daerah Bangun Usia Berapa tahun itu Usia Usia Waktu itu Kalau gak salah 19 tahun 19 19 tahun Disunatnya Kapan tuh Ini Disunatnya 19 tahun 19 Udah ada Buluh-buluh gitu Masya Allah Yang kira-kira coba apa Celek Dokter Ya udah lanjut Masuk Islam Ya 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 Berjalan waktu Ya Setelah masuk ke Islam Di Bandung Mungkin itu Eh Sekarang cerita ya Ya Saya balik kampung Ya Ke Rekas Dekno Tetangga-tetangga kan Kataruh saya Udah masuk ke Islam ya Hmm Saya ikut Sholat di masjid Di Katalaya Hmm Setelah selesai sholat Ada yang bertanya Hmm Hmm Kamu masuk ke Islam Ya Bila Di Bandung Ya Ada suratnya Kok pakai surat Dekno Saya harus dipingkat ya Ya Saya mikir kok Masuk Islam Masuk Islam Masuk Islam Hmm Akhirnya dia Mampu terjelas Tanyaannya Hmm Jadi mungkin Takut Apa Hai Salah Dipaksakan Ya 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 Bikin Bikin lah Makslesia itu Kenyataan Jadi Bawa saya itu Masuk Islam Dari agama Contest Menjadi Islam Tidak ada paksaan Apapun Ya setelah dibikinin, nggak tahu ya. Saya hari berikutnya di masjid, katalahnya diumumkan. Setelah diumumkan, sudah dibacalah itu sudah sertifikat itu. Setelah dibaca, ada sesuatu baru, menurut saya. Ya saya terhadap begitu, setelah masuk ke sana. Lalu gini loh, nah ini itu perjalanan awal, Pak Urianto atau yang nanti kita kenal sebagai siapa dan apa. Itu loh, perjalanan awal beliau itu bukan dari muslim. Nah nanti kita tarik kesimpulan dari sana, ternyata kalau Allah mau berkena satu. Ada sesuatu ini. Barang siapa yang akan menjadikan Allah itu, orang itu baik. Maka segera apapun perjalanan awalnya, agamanya apapun dia, maka dia akan digirin untuk diberikan pemahaman atau pemahaman tentang agama gitu loh. Maka yang ingin saya tanya, Pak Urianto, ketika perjalanan awal itu sudah, 3 kali kehidupan mungkin sudah sudah dialami, Pak Urianto ya. Nah, awal mula masuk ke Al-Baghdadi itu bagaimana, Pak Urianto? Awal mula masuk ke Al-Baghdadi itu? Bukan karena saya yang ajak. Waktu itu, saya setiap berdua adalah sahabat saya ya, saya namanya Kelly. Saya setiap berdua, setiap berdua, setiap berdua. Kalau berdua, kalau tiga bertiga ya? Oh iya. Habis pada apa? Habis pada minum? Minum apa nih? Minum apa? Arak gitu. Ya udah. Terbuka aja di sini, Ma. Minum arak ya. Ini pemahamuk ini. Sahabat saya itu punya saudara, yaitu istrinya, Pak Urianto. Oh. Dari Cikampek, Pak Urianto. Dari Cikampek, Pak Urianto. Saya kan tidak tahu, tidak tahu Pemes. Nah, Pemes itu telepon ke... Si Perry ini, Pak Urianto. Kami ngapain ini? Kami ngapain. Ini, kita nyate. Kalau lagi nyate habis lama. Lagi nyate kata... Kata penuh, ya. Waduh. Dalam hari saya nyate nih. Ben, pakai dodo kan nih? Oh, nyate. Nah, nanti sate. Ya, sate. Habis minum, mojo. Raka sayang, ikut yang pas sampai rumahnya. Kombes. Itu banyak pohon. Ya, pas kebetulan lagi banyak makan. Langsung aja saya ikut jauh makan juga. Oh, iya. Kalau bahasa... Saya pernah ada ya kalau begitu berarti. Belum kenal. Belum kenal. Belum kenal. Saya kata belum kenal guys gitu lho. Ya, setelah itu... Ya, aku akan capek. Tapi belum pelai. Belum pelai. Setelah itu... Ya, setelah itu... Setelah itu... Sedang makan sate, gitu ya. Ada paru kan ya. Ya, di sepertinya dia ada. Nah, dari paru... Ya, kecil lah. Ada TV kan. Ya, tukar. Laptop. Laptop. Yang lain biasa gitu ya. Bahaya. Saya lihat di tanya. Karena aku udah tau kan. Kalau ada asa apa. Kalau jadi teman, tanya. Hahahaha. Dorongan. Gila-gila. Hahaha. Nah, sebelah itu... Pulangan. Iya. Pulangan. Tapi sebelumnya... Seperti itu... Yang saudaranya aku ambil situ ya. Yang saudaranya aku ambil situ. Gila. Tapi soalnya ada cara di sini. Kalau mau... Ibunya, adanya saudaranya. Mau pada hadir. Itu bawa mobil ya. Mau besar. Mau manak tiba. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, setelah itu ya. Saya juga balik. Iya. Balik sampai rumah. Di Tampung Puteraga itu kan. Tidak tahu lah. Ada sahabat-sahabat saya lagi. Masih ngirum. Iya. Eh, saya minum lagi. Hahaha. Sampai mati. Mati ya. Intuisi yang jadi... Dari sanggung gitu. Hahaha. Nah, lama kemudian. Peri datang di bawah mobil. Makanya dalam mobil itu ada siapa-siapa. Wah, sanggung ya. Kata-sanggung. Katanya tadi... Ibunya, sedang-selainnya mau ngomongin. Ah, ah. Berarti ada buah doang gitu. Ngikut lagi. Ngikut. Ngikut. Waktu itu, kamu pakai pakaian biasa atau bajar,ispok,iasi gitu ya. Gila. Dari. Sampai di... Kamu misalkan saya menunggu ini Ya, yang pernah ditawari Tawari, dianggap Dia punya, kalau minuman Ini banyak Ketik Kalau mau nambah Selesai, saya Saya mikir aja Dalam mata saya, tidak ada rumah Kok saya tahu Diam aja Itu kan belum teman Ya, setelah itu kan Saya mencari tempat Agak jauhan dari orang Bawa-bawa Oke, saya pakai dulu Jadi, saya nawar itu Karena memang ada bahasa beliau nawar Saya ingin cerita apa ya Ya so, apa ya Ajaran beliau itu bukan berat kita Menghalapkan ikunya Tapi kita sebaik mungkin bagaimana Meraku orang baik itu Karena pernah bahaya itu Seperti itu Jadi, terkenal dengan orang Orang-orang kayak gitu Bahkan beliau tidak mengenalkannya Sebagai kiai Waktu itu Malah-balah yang ikut itu kan Dibawa Misalnya, kalau mau ayo Ya, cuma Habis ketek-tek malam seni Itu banyak orang Kan hanya mengikuti ngaji Akhirnya sih Oma gitu Jadi, saya nawar itu beliau itu Berarti saya Bagaimana Banar kayak gini juga Cuma karena lihat Karampernya Kok bau minuman gitu Maka saya Awal kenal Kenapa saya ingin Podcast dengan beliau pertama Karena pertama kali saya Kenal dengan beliau Lagi mampu Bahkan saya tawain juga Nih, kalau mau nambah Nanti saya beli lagi Jadi itu Akhirnya sok-sokan dekat gitu Loh, supaya dia itu Pingin-pingin dekat gitu Nah, akhirnya nanti berjalan bagaimana Lanjut 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 Ya, lanjut Jadi, setelah Saya beli itu Orang Bapak-bapak Bapak-bapak Gak tahu Bapak-bapak Bapak-bapak Beliau 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 Harga Bukan Berisa Di Murang Memang Kalian MakasDC Beliau Algar Kepada Beliau Beliau Berlaku Beliau Paruk Teich Saya berharap juga, terus yang dibilang-dibilang kemarin itu saya ikuti bacaannya, dan akhirnya besok hari kemudian, saya diajakin itu baru Nah, baru diajakin lagi? Ya, ikut lagi, sampai ke minumnya tiap malam Nah, tiap malam lah, jadi dulu kamu mampok minuman, setelah awal-awal dari hari ini mampok menakibat Bapak yang dulu, bukanlah yang sekarang, dulu minuman, sekarang menakibat Ya Alhamdulillah, kalau setiap malam, sedikit pikir, itu apa yang kita dengar itu Apa? Apa, ya Bacaan ini, itu Bapak saya baca, saya pelajari, apa Apa, ini kan sendirinya, ya Ya, lagi di 12, bahkan beliau itu tidak bisa tulis Al-Quran, baca Al-Quran, baca Al-Quran, nggak bisa Tapi anehnya ini, barakah yang diripakannya Allah melalui Al-Fatihah yang diajar berdadi? Nah, beliau cerita ke Al-Fatihah, beliau cerita ke Manakib, walaupun basic beliau menurut muslim, walaupun basic beliau ketubang mabok sama sekali Nah, beliau dengan tidak hafal Arab, dengan tidak hafal baca Tuhan Al-Quran Sehingga nama beliau itu sudah terkenal dengan Ustadz Baghoong Aydhoyaki Nah, Aydhoyakinnya ini, ketika Sokolimo pada waktu itu, silatul roh, kita bayai Pada tahun pertama saya di, apa ya, ditanam sama bos korak di Pulau Kartak, terus ditakdirkan berada di Sokolimo Maka kita sudah turun ini, nah Abah Yayi bercerita ya waktu itu ya bercerita Dan silahkan, janganlah yang mau cerita gitu ya Maka dia cerita juga, kata Abah Yayi, yaudah tambahin ya, Aydhoyakin ya Jadi, yang ingin saya cipu itu, beliau dengan ketidah sengajaan awalnya, bahkan sambil mabok awalnya Nah, tapi ketika, dan Abah Yayi tidak pernah melarang gitu, tidak pernah melarang Sudah pemberhenti berapa, tidak pernah seperti itu Tapi dengan rahmat angin alamin yang beliau Tuhan kan Sehingga dengan sendirinya, beliau berhenti minum, beliau mesti komal luar biasa, bahkan dari kemarin Mengawal usul ora, siapnya dia kerja, yaudah, siap dia kerja Lalu tadi saya telah berada, nanti Ustadz Ayuk mau memerapat ke Sokolimo Dia mungkin suka, tapi belum istirahat sama sekali gitu loh Nah, akhirnya, luar biasaannya kalau ditampakkan di karomahnya Abah Yayi Sehingga yang non muslim, yang pemabok, dia jadi imam anakil ya Coba, pertama ngimamin di mana coba? Pertama ngimamin ya? Nah, pertama ngimamin ya? Pertama ngimamin itu, negara-negara, negara, 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 negara Kan waktu itu kan, saya lihatnya hadir Bukan sudah mengimamin Oh gitu? Gak sengaja juga awalnya Sama beri, sama ngajak juga Saya datang ke suatu majenis yang di karang situm Jangan lupa pada hujan Oh, hujan yang jabri juga ya? Dari situ saya cukup hadang Setelah istri gosak, setelah istri gosak, tahu-tahu saya dikasih ini Oh, ini suruh karapel ya? Suruh karapel ya? Suruh karapel Gak sengaja Enggak salah itu Saya suruh mimpin Saya lihat ada ustaz juga disitu Apa saya suruh mimpin? Ya akhirnya ya, apa yang saya rasa Dengarkan dan misalnya Ya akhirnya saya mimpin Mimpin manakin Berarti bulan berikutnya itu Bapak Om juga yang ini ya? Iya, bulan berikutnya saya lagi Akhir lagi Dan begini loh Waktu Sokolimu pertama kali Apa ya Waktu itu saya tawarin di Sokolimu Untuk Bistikoma Karena memang Sokolimu itu Awalnya bangunan itu Yang punya dan yang merintis di sana itu Itu Kiai Bayi Haki gitu Dan Nusayu adalah saksi Saksi anunya Saksi-saksi hidup lah Boleh ditanya Karena beliau pun Saya bang ikut sama Kiai Haki Maka saya tidak mau Kau pada waktu itu Langsung Bistikoma Bahkan tinggal disana Nah Pertama kali oke lah Kita berubah ke mana Soleh-soleh pada waktu itu Soleh-soleh Dan yang imamin Kalau nggak saya sampai juga ya Ada pomo juga ada saya Tapi kenapa Saya dikasih ke apapun des Saya nggak enak juga Karena kita tuh Di tempat baru gitu loh Dan saya pun Nah udah lah Kata saya udah Ini bohong karena imamin juga ya Yang udah-udah Jalan imamin di Pujang itu kan ya Maka yang pertama iman beliau gitu loh Nah lalu gini loh pohon Sampai sekarang dan Orang-orang pun paham lah Nanti saya akan tampilkan pertama cerama dia Oke Nanti Gini guys Eee Akan saya tampilkan Pertama kali cerama beliau Buku gitu loh Yang notabene beliau Muslim Masuk Islam Terus Tidak bisa baca Al-Qur'an Tidak hafal Arab dan sebagainya Setelah masuk ke Al-Baghadi Dengan lambat tahun Beliau pun diberi pemahaman gitu loh Yang walaupun tidak bisa kita Tidak bisa kalut Tidak bisa apa-apa Ini hanya untuk menunjukkan Kuasanya Allah Lewat taruhkan yang ditunjukkan Dari Abah Yahya gitu loh Nanti pokoknya gini loh Akan saya tampilkan cerama pertama beliau Beri sini Assalamualaikum Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sifat kepada Allah Salawat serta salam kita Habiskan kepada jenis Nabi kita Muhammad Salallahu wa alaihi wa salam Hidup sama Allah Lepas 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 Ya Selama pertama beliau Ustaz Babo'a Lepas yang benar-benar yakin nah pilih orang hikmah atau apanya apa yang dirasakan oleh panjaringan setelah masuk ke Al-Baghdadi mungkin kan tiga ibu kehidupan pasti ada yang susah yang senang dan sebagainya nah ini saya tanyakan ini apa kesan dan pesan dan hikmah atau bahwa apa yang saya sampai merasakan kita sudah masuk ke Al-Baghdadi jadi yang saya rasa kali itu setiap malam itu saya ke Al-Baghdadi yang saya rasakan itu saya ketenangan jiwa ketenangan jiwa bukan berarti masalah tidak ada tapi masalah ada itu kita tenang yang saya rasa itu setiap kita mau mobil yang namanya dia surat aja apa aja paling kok jangka punya duit ya karena mohon maaf guys beliau itu punya mobil mobil pertama kali beliau siang itu datang ke mobil mobil carrynya dia itu dan itu pertama kali saya ngaji keluar ke Bekasi ya pada waktu ini pakai mobil pertama untuk dia sampai sekarang kembali ke mobil kembali ke mobil kembali ke mobil kembali ke mobil panas kembali ke kembali ke kembali ke dan kembali ke mobil carry pakai 11 orang bahkan 12 orang 14 orang itu saking ingin mengajaknya orang nah mudah-mudahan dia punya carry yang besar jadi berarti kesimpulannya ketenangan ketenangan juga nah sesi terakhir nih apa yang ingin disampaikan ke ya hakikat kemungka Allah bersyukur ke Abah Yahi lewat podcast ini dengan bega kemungka Allah jadi kata-kata apa yang ingin disampaikan ya bersyukur kepada Abah Yahi dan apa ya ya kepada Allah pada hakikat itu tentang ketenangan jiwanya disebabkan di dekatkannya di darah bergadik boleh kita menghadap ke kamera kalau gak kuat langsung ha 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 ya karena berjalan waktu apa yang saya rasakan yang tadinya saya tidak tahu sedikit-sedikit jadi tahu sedikit-sedikit jadi hafal apa yang diadakan apa yang diadakan oleh guru gimana pun ya apalagi terutama oleh guru kita Abah Yahi ya ya apa yang disampaikan oleh Abah Yahi itu kita dengar kita rasakan kita jalankan gitu ya jadi apa ya ya bersyukur sekali Alhamdulillah ya saya tuh jadi sangat bersyukur karena tidak ada niatan saya gitu ikut ngaji gitu ya mungkin sudah terangkatnya Allah dimati itu karena setiap orang kan masing-masing perjalanan ya 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 berterima kasih kepada Abah juga Abah juga yang benar dengan yang ada bosan-bosannya mengingatkan kita ya ya dari mulai Allah kan kehilangan juga yang tadinya saya ini orang tidak benar kali ya dan apalagi malam ini kita diketemukan ya pertama kali ya ngomong bersama-ngomong bersama peselorah ya Alhamdulillah tidak ada atau kegiatan rencana hanya buang mobil tadi mau pesan keme tadi ya mau bawa bayu dia cuma sekarang dia berbau malam ini lah saya kata buku selora dan dia pengen ngobrol banget karena kalau malam itu dia tidak bisa di sini hehehe okelah guys demikianlah keluarga sekarang ini saya Amai Karmody bersama seluruh ee kruc yang menugas dari studio Asya Karmody hehehe bukannya dia sepuluh jadi ini podcast sepuluh tapi studio Asya Karmody TV bahkan ini orang-orang tamu mengatakan banyak terima kasih terutama kepada Bus Lora yang telah memberikan kesempatan dua kali biasanya kita bisa podcast yang bertarung dengan Nusa Karmody dan yang kedua dengan Bursa Karmahong ya berterima kasih kepada Ambil Subhanahu wa ta'ala dan juga kepada Ambil Yudhati Al-Tahri dengan saya pun bisa memang dan berkati dengan putra maka penyentu dan di akhir kata-kata saya jangan lupa nanti malam Jum'at tanggal 3 Desember malam Jum'at kita ketemu dengan Bursa Karmody di acara Tamping Akbar yang akan segera ganti tempat kediamannya Bursa Karmody pertama kali beliau dan saya mengatakan pengajian di Purwakarta yaitu di tempat Bursa Karmody di Cisara oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat Bursa Karmody Bursa Karmody